Selamat datang di surganya Jambi, bumi, sakti, alam, kerinci. Mendaki dan terus mendaki, dengan berbagai rintangan dan halawan di tengah hutan, agar dapat sampai ketujuan di tempat di mana kamu dapat menikmati keindahan alam, tempat yang menyimpan banyak kenangan, dengan sejuta harapan agar dapat terus berkembang. Dan sekarang kita sampai di Danau Kacu, salah satu wisata yang ada di Jambi, tepatnya di tanah kelahiranku, Kerinci. Danau Kacu sendiri memiliki ketinggian 1.229 meter di atas permukaan laut. Untuk sampai ke sana, kita harus berjalan kaki menyusuri hutan selama 3 jam dengan trekking yang cukup menantang. Danau Kacu memiliki berbagai cerita tersembunyi, bagaimana ia bisa terbentuk, bagaimana ia bisa ada di tengah-tengah perbukitan, dan berapa kedalamannya. Semua itu masih misteri, tetapi misteri itu tak kalah dengan keindahan yang diperlihatkan. Air dari danau itu sangat jernih, berwarna biru kehijauan, dengan pauna dan melara yang sangat beraneka ragam, menjadikan Danau Kacu tidak dapat dilupakan. Dan sekarang bersiaplah untuk memanjakan matamu dengan pemandangan di bagian tengahnya Kerinci, Bukit Selasi. Dari sini kita bisa melihat pemandangan yang menakjubkan, mulai dari bagian hulu ada Gunung Kerinci, sampai ke bagian hilir ada Danau Kerinci. Masih di daerah yang sama, kebun teh Kayu Aro tertinggi di Indonesia, dengan ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut, dan juga kebun teh tertinggi kedua di dunia, dengan luas mencapai 3.500 hektare. Sebagai salah satu teh hitam terbaik di dunia, teh Kayu Aro menjadi minuman favorit bangsawan di dunia. Mulai dari Ratu Elizabeth di Inggris, hingga Ratu Wilhelmina, Ratu Juliana, dan Ratu Beatrix di Belanda. Dengan proses produksi yang masih tradisional, menjadikan cipta rasanya tetap terjaga sampai saat ini. Inilah cerita tentang indahnya Jambi. Saya, Asgialati Pamaharani, Putri Pariwisata Indonesia Jambi 2022. Ratinging Tourism for Better Indonesia. Terima kasih telah menonton!